Salawat yang pahalanya tak terbatas Ada satu salawat yang pahalanya tak terhingga Ini sebagaimana yang direwatkan oleh Abul Hasan Al-Bakri Abu Umar Rah bin Zaid Al-Madini Dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi Bahwa suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid Tiba-tiba seorang lelaki bercadar Datang menemui beliau Rasulullah SAW Kemudian lelaki itu membuka cadar yang menutupi wajahnya Dan berkata dengan fasihnya Salam sejahtera untuk memuduhai manusia Yang memiliki kemuliaannya menjelang tinggi Dan tak tertandingi Mendengar itu Kemudian Nabi SAW menuduhkan lelaki itu Di antara beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radulahu Anhu Sayyidina Abu Bakar memandangi lelaki tersebut Kemudian berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Mengapa engkau meletakkannya di antara aku dan engkau Sedangkan aku mengetahui Bahwa di muka bumi ini Tidak ada seseorang yang engkau cintai Melebihi diriku Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya Wahai Abu Bakar Malaikat Jibril memberitahuku Bahwa lelaki ini suka bersalawat kepada aku Dengan sebuah salawat yang belum pernah dibaca Oleh siapapun sebelumnya Lalu Sayyidina Abu Bakar pun berkata Orang terdahulu dan kemudian Dan sebanyak ciptaan yang ada di langit Sampai hari kiamat Mendengar salawat tersebut Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya Ya Rasulullah Apakah balasan yang akan diperoleh seseorang Yang membaca salawat ini Maka Rasulullah SAW pun menjawab Wahai Abu Bakar Engkau telah menanyakan sesuatu Yang aku sendiri tidak mampu menghitungnya Seandainya lautan menjadi tintanya Pepohonan menjadi pena Dan para malaikat menjadi juru tulisnya Maka lautan akan kering Pepohonan akan habis Sedangkan para malaikat Belum selesai mencatat pahala salawat ini Terima kasih telah menonton